Kita perbincangkan pagi hari ini tentang hipertensi Dan sudah hadir di studio Radio Rasika Dan hipertensi yang akan kita perbincangkan pagi hari ini Kita akan bergabung bersama Dr. Mega Permana Diah Maunardanti Benar ya saya menyebutnya ya dok ya Permana Diah kurang N tadi ya Oh Permana Diah Panjang sekali dok namanya Ini aku memanggilnya Dr. Mega Kabar baik ya dok Ya Alhamdulillah kabar baik Oke pagi hari ini kawan kita akan berbincang mengenai hipertensi Jadi kalau sudah ngomongin soal hipertensi itu Pasti banyak yang tersungging atau tersinggung di luar sana Karena tentunya ini adalah hal yang sangat dekat dengan kita ya dok ya Banyak kawan-kawan yang mungkin tidak hanya usia tua saja Tapi usia muda pun juga kadang-kadang ada yang kena hipertensi gitu Atau hipertensi itu kayak tekanan darah tinggi ya dok ya Nah oke untuk lebih detailnya terkait dengan apa itu hipertensi Apalagi ini adalah momen-momen habis kurban Nah pas banget ya dok ya Karena biasanya tekanan darah kita agak naik ya Konsumsi daging kurbannya mungkin berlebihan Nah nanti akan dijelaskan lebih detail oleh Dr. Mega Terkait dengan hipertensi atau tekanan darah tinggi Lebih jelasnya lagi nanti kalau Anda ingin bertanya Atau mungkin Anda ingin berbagi pengalaman ya Terkait dengan hipertensi Boleh nanti bisa langsung bergabung di 081-3258-58500 Untuk WA-nya kita Dan Dr. Mega terkait dengan hipertensi Untuk penjelasannya silahkan Baik Terima kasih Mbak Tria untuk waktunya Saya akan mencoba berbagi informasi tentang hipertensi Apa itu hipertensi? Hipertensi adalah suatu keadaan Di mana tekanan darah naik Melebihi dari kadar normal Di mana kadar normal itu seharusnya berada pada angka 120 per 80 mm hidrarkirum Nah itu biasanya di atas itu Yang sering ditandai dengan berbagai macam gejala Seperti misalnya pusing atau nyiri kepala Kemudian nyiri leher Kemudian ada rasa berdebar-debar Terus ada mungkin lelah yang sangat berlebihan Dan terkadang juga bisa sampai mual Bahkan muntah karena kenaikan yang begitu tidak terkontrol Lalu keluhan lain yang biasanya dikeluhkan Biasanya kesemutan Nah seperti itu Oke itu keluhan umum ya dok ya Hal-hal yang tadi sudah disampaikan oleh dokter Salah satunya adalah berdebar-debar Betul Berdebar-debar itu hipertensi ya dok ya Maksudnya bukan Kadang kan ada yang Apa ya kayak jantungnya Sek gitu Itu termasuk juga Sesak nafas itu bisa juga Bisa jadi yang dimaksudkan berdebar-debar disini adalah Sebenarnya jantung berdebar itu normal Nah dikatakan tidak normal apabila detaknya itu lebih dari 100 kali per menit Dan itu biasanya terjadi tiba-tiba Jadi biasanya pasien datang dalam kondisi panik Kalau sudah seperti itu Oke berarti kalau misalnya ada di antara anda gitu ya Punya beberapa keluhan yang tadi juga sudah disampaikan oleh dokter Mega Nah mungkin itu ada indikasi adalah hipertensi ya dok ya Itu bisa langsung disimpulkan Oh ini kena hipertensi nih Atau tekanan darah tinggi nih gitu dok Ya tentunya untuk bisa memutuskan Atau mendiagnosa seseorang itu Menderita hipertensi atau tidak Perlu dilakukan pengukuran tekanan darah Tekanan darah ini pun tidak bisa hanya sekali dua kali Oke Ya yang dimaksudkan disini adalah Tekanan darah harus diukur Dalam waktu kurang lebih tiga hari Ya tiga hari berturut-turut Di waktu yang sama Kemudian dirata-rata Nah apabila itu nanti hasilnya lebih dari 120 per 80 Baru bisa dikatakan hipertensi Oke gitu Jadi memang harus dicek dulu ya dok ya Iya betul Oke Jadi untuk memutuskan bahwa Oh ini nih hipertensi nih atau tekanan darah tinggi Jadi memang harus check and recheck dulu gitu Iya Oke dokter Kalau tadi kan kita Apa namanya Melihatnya kalau hipertensi Apalagi ini adalah Beberapa hari habis idul adhai Dimana berlimpah daging ya Nanti kita akan Berbincang juga Kira-kira pengaruh makanan Terhadap apa yang namanya Hipertensi atau tekanan darah tinggi Nanti akan dijelaskan oleh dokter mega Lebih detil lagi Dan anda boleh bergabung kawan Silahkan ya Di 081-3258-58500 Anda bisa menanyakan Apa itu hipertensi Atau mungkin ada punya Ini Apa namanya Semacam Keluhan Atau mungkin ada yang ingin diketahui Terkait dengan hipertensi Atau mungkin anda adalah Salah satu pasien dokter mega Di rumah sakit Kansaras Nanti boleh Apa namanya Sekalian berbagi pengalaman Gitu ya Silahkan anda bisa Berinteraksi dengan kita Di WA kita 081-3258-58500 Kita nanti akan kembali lagi Di Bincang Sehat Bersama rumah sakit Kansaras Bincang Sehat Bersama rumah sakit Kansaras Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sirastu swasti Prajabiah Salam sejahtera Untuk kita semua Saya Wali Kota Salatiga Yulianto SMM Atas nama pribadi Dan pemerintah Kota Salatiga Mengucapkan Dirka Hayu Kota Salatiga yang ke-1271 Mari kita terus secara bersama Meneguhkan komitmen Untuk membangun Membelah dan menjaga Kota Salatiga Segenap jajaran pemerintah Kota Salatiga Akan bau-membau Dengan seluruh Pemerintah masyarakat Kota Salatiga Untuk memaksimalkan peran Agar Salatiga tercinta Tetap kuat Dalam menjalankan Masa pandemi ini Dan terus berprestasi Menuju Salatiga yang sejahtera Mandiri dan bermartabat Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Oke siap pak Saya siapin proposalnya sekarang ya pak Aduh non normal Kerjaan tambah banyak Habis keluarin diskusi sama klien Lanjut meeting online Terus beresin presentasi Aduh bakal lembur lagi OMG Koleps nih lama-lama Semangat gak boleh koleps Gue body gantul yang baru Segar dingin SDC seribu rasa orange Gue bakal ngejagain daya tahan tubuh kalian Dengan triple proteksi Vitamin C seribu miligram Madu dan ekstrak mie Wow SDC seribu baru nih Gimana cara bikinnya? Gampang Tuang serbuk ever fashion SDC seribu Kedalam segelas air dan es batu Aduk Siap minum Rasa orange-nya Wuhuu Bikin baper Semangat kembali pol Siap gas Pol aktivitas lagi Baru SDC seribu rasa orange dan jeruk nipis Body guard tubuh biar gak ngedrop Dari Wingsfood Udah siap gas pol lembur lagi kan? Hah? Hey girls Hari gini penampilan tuh harus maksimal Kece aja gak cukup Kita harus wangi So, kece plus wangi baru maksimal Baru Wangi dari Fresh and Natural Sparkling Collection Stray Cologne Wanginya bikin gue makin sparkling dan gue banget Lo bisa pilih varian wangi yang match sama gaya lo Wangi Live to Love bikin hari lo makin colorful and playful Biar lo makin cheerful seharian Semprot aja dengan wangi Vivala Fresh Buat gaya lo yang unik dan penuh kreasi Pilih wangi Muse of the Day Ada juga wangi almost famousnya yang bikin gaya lo jadi spotlight Hmmmm Ini kerasnya gue loh Biar makin fresh dan makin sparkling Come on girls It's time to shine Dengan wangi baru dari Fresh and Natural Sparkling Collection Stray Cologne Apapun stylemu Be your own star Industri kreatif berkembang pesat Salah satunya di bidang desain interior Lulusan Atpika sudah banyak yang bekerja dan melahirkan desainer yang kreatif dan inovatif Mengapa bergabung bersama Atpika? Ya, Akademi Teknik Pika Semarang dengan program D3 Desain Interior Peminatan Desain Interior dan Manufaktur Furniture terakreditasi dari Ban PT Kompetensi lulusan Atpika diakui oleh dunia usaha dan industri Untuk yang sudah bekerja dibuka juga kelas karyawan Daya saing teruji melalui berbagai kompetisi yang diikuti Yang pasti lulusannya banyak dicari Buat kamu yang pengen kerja di bidang kreatif di Atpika kuliahnya Penerimaan mahasiswa baru dibuka hingga 30 Agustus 2021 Pendaftaran dapat melalui online Kunjungi website www.atpika.com.pmb Atpika, Akademi Teknik Pika Semarang Jalan Imam Bonjol No. 96, Pandansari Semarang Tengah, Kota Semarang Ayah pulang Aduh Capek tenang Layah-layah Eh, stop Ayah kan dari luar rumah Oco-ocon jenengan bawa virus masuk rumah Ati-ati loh Nih, dengarkan pesan dari Dr. Yulianto Prabowo M. Kes Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah Setelah bepergian Sebelum masuk rumah Jangan sentuh apapun Segera mandi dan ganti pakaian Anda Jangan lupa bersihkan juga barang-barang yang dipakai saat bepergian Seperti sepatu, tas, handphone, kacamata, dan lain-lain Dengan desinfektan Bersama kita lawan virus Corona Pesan ini disampaikan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah Bincang Sehat bersama Rumah Sakit Ken Saras Ya, Bincang Sehat bersama Rumah Sakit Ken Saras Dan pagi hari ini kita berbincang mengenai hipertensi Jadi sebenarnya relate banget ya Dengan kondisi saat ini kita habis pesta makan daging Hei, kemarin habis berapa tusuk? Ibu-ibu, bapak-bapak Dok, habis berapa tusuk dok? Bertusuk-tusuk Bertusuk-tusuk ya Berarti dokter banyak dong Jadi pagi hari ini kawan Jumat Sehat kita Berbincang bersama kawan-kawan dari Rumah Sakit Ken Saras Dokter Mega membicarakan terkait dengan hipertensi Atau tekanan darah tinggi Nah kayaknya pas banget kalau misalnya momen-momen saat ini Habis idul kurban ya Terus kita berbincang mengenai hipertensi Walaupun sebenarnya tidak hanya pasca idul kurban aja ya dok ya Karena kan hipertensi ini kan juga Apa ya, sesuatu hal yang harus kita pedulikan gitu Apalagi tidak hanya usia tua ya dok ya Usia muda pun juga bisa ya dok ya Nah tuh kan Oke, kalau tadi sudah ada beberapa penjelasan dari dokter Mega Terkait dengan hipertensi Kalau kita berbicara mengenai hipertensi Mungkin sekarang kita ke penyebabnya dulu ya dok ya Oke, silahkan dok untuk penyebab-penyebab hipertensi bisa dijelaskan Baik, penyebab hipertensi sendiri banyak ragamnya Yang pertama bisa dari yang jelas yang seringkali menyebabkan hipertensi adalah gaya hidup Oh oke Ya, dimana biasanya pasien-pasien itu Dia sering mengkonsumsi makanan junk food Mat saji Kemudian makanan yang kadar garamnya tinggi Oke Kemudian juga alkohol dan kafein Itu bisa memicu untuk terjadinya tekanan darah tinggi Oke Selain faktor gaya hidup yang terkait dengan makanan Biasanya kurang olahraga Oke Oke, kalau sudah ada dua itu biasanya ditambah dengan obesitas Nah obesitas atau kelebihan berat badan sendiri merupakan faktor terbesar Yang menyumbang terjadinya hipertensi ini Oke Selain juga faktor keturunan tentunya ada cuma sedikit itu Berarti apakah misalnya nih Oh dia agak gendutan nih Ya Itu bisa salah satu indikator Oh kamu kayaknya hipertensi nih Atau memang selalu identik dengan itu dok Tidak selalu Hanya saja biasanya kebanyakan mereka yang gendutan itu kadar tensinya tinggi Pas kita ngomong gendut Mbak Greta datang Iya Jadi Tidak selalu ya dok Tidak selalu Cuman kebanyakan Jadi disini ditekankan untuk pentingnya cek kesehatan Supaya untuk mengetahui dan Mencegah secara dini terjadinya hipertensi itu Oke Jadi memang ternyata ini banget ya dok Banyak banget ya Terlebih adalah gaya hidup soal makanan ya dok Iya Nah itu yang perlu kita waspadai ya kawan ya Nah ngomong soal makanan dok Ini nyambung aja Iya Pemicunya apa aja dok Misalnya untuk yang mungkin harus dihindari Atau mungkin Kalau ada yang harus dihindari kan berarti ada yang harus rutin dikonsumsi nih Nah itu apa aja kalau hipertensi Iya Untuk hipertensi makanan-makanan yang sering kali di tengah raih memicu Kenaikan tekanan darah biasanya adalah makanan yang mengandung garam yang tinggi Oke Bisa juga makanan yang diawetkan Atau makanan yang dikemas dalam kaleng Kayak frozen gitu Iya Sebenarnya frozen food ya Iya kemudian makanan-makanan yang di dalam kaleng Seperti itu Kemudian biskuit dengan kadar garam tinggi Oke Itu bisa Kemudian juga makanan atau minuman yang mengandung kafein Nah dimana sekarang kan menjamur sekali ya Warung-warung kopi Seperti itu Kemudian juga alkohol Alkohol disini gak melulu minuman keras ya Oke Tetapi makanan yang mengandung alkohol itu bisa durian dan juga tape Oh Itu karena mengandung ini ya dok ya Ada ininya ya Mengandung usur alkohol ya Oke Ya tentunya kalau dikonsumsi secara terus menerus dalam jumlah yang banyak ya Kalau hanya sesekali pingin durian, pingin tape sih gak masalah Oke Berarti cendol dawat sama tape ya dok ya Itu gak apa sekali-kali ya dok Singgur sekali gak apa-apa Jangan keseringan ya Oke Jadi Nanti kita juga boleh Apa namanya Kawan-kawan ya Kita undang untuk bergabung Silahkan nanti bisa sampaikan pertanyaan-pertanyaan Anda Bisa via WA kita di 081-3258-58500 ya Nanti pun kita akan Apa namanya Memperbincangkan terkait dengan hipertensi Dan juga pengaruhnya terhadap virus yang lagi kita hadapi sekarang Yaitu virus covid ya dok ya Oke nanti kita akan bergabung bersama dokter Mega lagi Kita break dulu ya Nanti kita lanjut lagi kawan Jadi nanti boleh kawan-kawan yang ingin bergabung Di 081-3258-58500 Kita kembali lagi Di Bincang Sehat bersama kawan-kawan dari Rumah Sakit Vansara Setelah kita simak dulu yang satu ini Bincang Sehat bersama Rumah Sakit Vansara Wah Bapak asik banget nih Bapak lagi baca koran Jawa Post Radar Semarang ya Iya Bu Ini lagi baca berita-berita Update nasional Jawa Tengah, Magelang dan sekitarnya Kita juga bisa lupa Pasang iklan di Jawa Post Radar Semarang Biar usaha kita makin maju Betul Bu Ini antusiasme baru Supaya kita semakin maju Kalau gitu Mari kita ke Jawa Post Radar Semarang Iya Koran Jawa Post Radar Semarang Antusiasme baru Untuk iklan dan langganan Hubungi kantor pusat Jalan Veteran Nomor 55 Semarang Telepon 024-814-280-8414-380-845-2888 Biro Magelang Jalan Pahlawan Jalan Pahlawan Nomor 105 Magelang Nomor 085-84371-9121 atau 0293-319-2939 Biro Pekalongan Jalan Setia Bakti Nomor 36 Podosuge Pekalongan Telepon 0285-431-993 Eh Bu Amel Kok berhenti sepedaannya? Iya nih Bu Rosa Anak-anak pada capek Ibu gerah Bajangnya bau lagi Bu Rosa kok masih tetap fresh? Padahal kita sama-sama keringatan Wangi lagi Kan sekarang pakai daya hijab baru Daya hijab baru Dengan formula anti-baru Baru Daya klingan fresh hijab Sekali kucet Dahsyat bersihkan kotoran Bunuh kuman dan bakteri Hilangkan bau apak dan keringat Wangi fresh Meski aktif seharian Pantesan kalian masih tetap fresh dan wangi Daya makin sensasional ya? Pastinya Yang lebih sensasional lagi Mau jemur gada matahari Tetap fresh Gak bau apak Daya hijab Bebas bau apak dan keringat Wow Anti-bau apak dan anti-bau keringat juga ya? Iya Ada anti-bakterinya juga loh Bu Daya hijab emang pas buat kita-kita Daya kan deterjen nomor satu di Indonesia Sekarang aku nyucinya pakai daya hijab juga Ah Eh kepedanya gak takut bau lagi deh Wangi fresh seharian Daya hijab Bebas beraktifitas Wangi fresh seharian Wingscare Bincang Sehat bersama Rumah Sakit Kansaras Bincang Sehat bersama Rumah Sakit Kansaras Dan ada dokter Mega disini Kita masih berbincang mengenai hipertensi atau tekanan darah tinggi Sudah ada kawan-kawan yang bergabung ya dok Kita sapa dulu Pak Wahono Pak Wahono ini bergabung via WA Oh ini yang tadi Yang ini ding Selamat ya dokter Mau tanya Apakah batasan normal tekanan darah 80-120 itu berlaku untuk semua umur Baik itu muda maupun tua Terus yang kedua Mau tanya Kalau misalnya Tekanan darahnya itu di 140 Tapi tidak ada kelungan itu Bagaimana ya ibu Oke Sudah bisa dimengerti dok Oke Baik 80-120 Oke dok silahkan penjelasannya Iya Terima kasih bapak atas pertanyaannya Saya mencoba menjawab Untuk yang selama ini Teori dipegang Memang Tidak ada batasan usia Dikatakan Tensi normal Untuk semua usia Itu adalah di angka 120 per 80 Oke Kemudian Untuk bapak Apabila tensinya 140 Dan tidak ada keluhan Itu lebih baik Dicek secara rutin bapak Untuk mengetahui Adakah Penyebab lain Oke Atau misalnya Adakah komplikasi Atau Kerusakan organ lain Sehingga menyebabkan Tensinya itu segitu Oke Gitu Jadi perlu ada Pemeriksaan penunjang Seperti juga lab Kolesterol Asam urat Seperti itu Pak Ohono Tidak menyebutkan Usia berapa ya dok ya Oh iya betul Jadi kan bisa di Maksudnya bisa dianalisis lah Misalnya oh usianya segini nih Gitu Iya Terus 140 Tekanannya Tapi tidak ada keluhan Gimana dok Iya Itu tadi yang saya katakan Kalau 140 Tetapi tidak ada keluhan Maka bapak harus melakukan Check up rutin Dan juga check up Keseluruhan Oke Bisa diwakili oleh Check up darah Seperti misalnya Asam urat Ligiserit Kolesterol Dan juga Urium kreatinin Untuk memonitor kerja ginjal Oke Jangan-jangan bapak Tidak ada keluhan nih Tidak pusing Tidak capek Tidak apa Itu ya Pak Wahono Untuk jawaban dari dokter Mega Terus kemudian ada Ibu Novi Ibu Novi itu Tadi kan dokter menjelaskan Obesitas salah satu ya dok Yang bisa jadi pemicu Nah kurang setuju nih Kalau obesitas adalah Penyumbang terbesar Hipertensi dok Soalnya saudara aku Tetangga aku itu Badannya kurus-kurus Tapi kok tetap hiper ya dok Hipertensi Dulu kata Ibu Novi Ceritanya gini Pas anak pertama dan kedua Itu normal Tapi ketika kehamilan ketiga Sampai kelahiran Sampai sekarang Itu hipertensi terus Nah kata dokter itu Akibat efek dari preeklamsi ya Iya betul Oke Gimana dok penjelasannya Ibu Novi Terima kasih untuk pertanyaannya Baik Memang kalau itu subjektif ya Jadi memang ada yang setuju Ada yang tidak Akan tetapi Penelitian sendiri menyebutkan Bahwa orang dengan Berat badan yang berlebih Risiko untuk mengalami Hipertensi itu tinggi Meskipun tidak menampil kemungkinan Bahwa yang kurus-kurus pun Bisa terkena Oke Itu Jadi apabila tidak setuju Ya gak apa-apa Tapi memang dari riset Dari penelitian Menyebutkan seperti itu Oke Kemudian terkait dengan preeklamsi Betul sekali Bahwa pada keadaan Ibu hamil Itu bisa terjadi Kenaikan tensi yang Tiba-tiba Oh Dan itu diakibatkan oleh Kehamilannya Oke Apabila tidak segera tertangani Biasanya akan berakibat fatal Oke Ibu bisa kejam Kemudian sampai beresiko Kematian Kepada ibu Maupun janin yang dikandung Oke Ya Nanti sangat ini ya Apa namanya Ngeri juga ya dok Iya memang Apalagi kalau sedang Dalam kondisi hamil Gitu ya dok ya Oke Ibu Nafi terima kasih ya Untuk berbagi ceritanya Dan juga pertanyaannya Kemudian ada Pak Vian dokter Ya Pak Vian itu Pagi dokter Mega ini Saya usianya 36 tahun Iya Punya jam kesehatan nih Yang bisa cek tensi Oke Kemudian oksigen Kemudian juga darah Dan lain-lain Oke Nah pertanyaan saya Apakah jam kesehatan itu Akurat ya dok Saya tes pakai Barang-barang meja Kayu Atau bolpen Dan lain-lain Itu gak kedeteksi Hanya mendeteksi Kalau dites pada permukaan kulit Nah hasil real time Harian tensi saya Itu 110-120-an Atau 70-80-an Nah itu normal gak dok Soalnya saya gak pernah Mengalami Keluhan hipertensi Nah ini ada Ininya nih dok Kayak blood pressure zone-nya ya Terus ada cek-ceknya ini ya Oke Gimana dok Ya Kalau menurut saya Ini bapak siapa tadi ya Pak Vian ya Sekarang memang Banyak sekali ditemukan Alat-alat canggih Untuk mendeteksi tensi Kemudian saturasi oksigen Seperti itu ya Tidak hanya jam Kadang HP pun Ada yang diklaim bisa Untuk mengecek itu Nah menurut saya Yang terbaik adalah Ceklah di Fasilitas kesehatan Yang Memang Memiliki alat Yang memang berfungsi Untuk mengecek Hal tersebut Jadi tidak Hanya peralatan digital Yang mungkin Untuk tutorialnya Bisa mungkin dilihat Dari Youtube Lebih baik cek ke dokter Untuk diperiksa Betul-betul Dan juga mendapatkan Penanganan yang tepat Oke Nah seringkali sih Untuk screening Maksudnya untuk Sekedar tahu-tahu aja Boleh Tetapi Akan lebih Bijak lagi Kalau bapak Mengkonfirmasi Dengan pemeriksaan Kesarana kesehatan Yang tepat Oke Jadi Biar lebih akurat Juga ya dok ya Betul Oke gitu ya Pak Fian Untuk pertanyaan Anda Oke Nanti kita akan Kembali lagi Dan tentunya Kita masih berbincang Mengenai Hipertensi Nanti boleh Bergabung juga Untuk kawan-kawan Yang ingin Kembali bertanya Atau berinteraksi Dengan kita Di 08 132-58-58-500 Dokter Mega Masih akan Bersama kita Sampai jam 10 siang Dan Kalau tadi Kita sudah Menyampaikan Beberapa Penyebab Terus kemudian Makanan Tentunya akan Masih banyak lagi Yang akan Disampaikan oleh Dokter Mega Salah satunya adalah Terkait dengan Bagaimana Hipertensi Dan juga Pengaruhnya Terhadap virus Covid-19 ya dok ya Nanti boleh Kawan-kawan juga Ikut bergabung Kalau misalnya Anda ingin Ada yang Disampaikan Disini Di Bincang Rasika Bersama Kawan-kawan Dari Rumah Sakit Kansaras Oke Jadi Itu Untuk Kawan-kawan Yang tadi Sudah bergabung Terus Kemudian Gini dok Apa namanya Kalau tadi kan Kita menyampaikan Terkait dengan Makanan Makanan gitu ya Terus kemudian Juga penyebab Hipertensi Salah satunya adalah Gaya hidup Nah Kalau Terus kemudian Kita sudah Tahu nih Nah Efek kalau misalnya Tensi itu sendiri Tidak terkendali Nah itu gimana dok Ya Baik Jadi Apa yang menyebabkan Komplikasi Komplikasi Atau keparahan Yang diakibatkan Hipertensi itu Sering terjadi Karena Lamanya Tensi yang Tidak Terkontrol Dan Kadar Naiknya Tensi yang Sangat tinggi Oke Itu apabila Dibiarkan terus-menerus Akan menimbulkan Dampak yang sangat Merugikan Kita urutkan Dari atas dulu Untuk Otak Itu bisa menyebabkan Stroke Ya Jelas Pembuluh darah yang di otak Bisa pecah Bahkan bisa tersumbat Dan itu bisa Mengakibatkan Stroke Yang kedua Di organ mata Di organ mata Itu bisa menyebabkan Retinopati Yang lama-lama Juga bisa Mengakibatkan Kurang penglihatan Kemudian Di jantung Jelas Bisa menimbulkan Serangan jantung Karena terjadinya Sumbatan di Jantung Kemudian Selain itu Apabila Orang dengan Hipertensi Yang dibiarkan Apabila tadi Terjadi pada Ibu hamil Tentu bisa menyebabkan Kejang Bahkan sampai Kekmatian Oke Gitu Jadi Banyak banget Satu lagi Ginjal Di ginjal Itu bisa Menyebabkan Kerusakan Ginjal Yang berakhir Dengan nanti Biasanya kematian Kalau memang Sudah tidak terkontrol Oke Terus Kemudian Ada yang nanya Kita ke WA Dulu aja Karena biasanya Waktunya cepat Ini aja Sudah jam 10 Kurang Oke Ada Pak Arief Kenapa Garam itu Mempengaruhi Hipertensi Iya betul Garam itu Mempengaruhi Hipertensi Karena dia Mengikat air Jadi mengikat air Menyebabkan Cairan-cairan Di dalam Pembuluh darah Itu banyak Sehingga Tekanannya Nanti akan Besar Nah tekanan Darah yang besar Itu kan Menaikan tekanan Darah Seperti itu Tetapi Di sini Saya perlu ingatkan Bukan berarti Orang dengan Hipertensi Harus menghindari Garam 100% Garam tetap Diperlukan Tetapi dalam Porsi yang mungkin Memang lebih kecil Dari seharusnya Begitu Oke Jadi itu ya Pak Arief Mengikat cairan Oke Karena mengikat cairan Boleh lah ya Tapi Tidak boleh terlalu banyak Ya dok Tidak boleh terlalu banyak Cuman kadang kan Kalau masakan Tidak ada garam Kan hambar ya Ya betul Jadi tetap harus dikasih Garam Tetap harus ada garam ya dok Biar ada rasa-rasanya Ya kan Terus kemudian Dokter Ini ada Kawan di 9947 Ada Pak Pur Pagi dokter Mau menanyakan Ini istri saya Itu penderita Hipertensi Sudah difonis dokter Disuruh minum obat Seumur hidup Ya Obatnya itu ada Kandesartan ya dok ya Kandesartan Oh kandesartan Terus Mohon maaf loh dok Istilahnya Terus Amlodipin Benar ya Kemudian Herbesser Oke Itu sehari 3 kali dokter Nah jika obat tersebut Tidak diminum Gimana ya Bagaimana pengaruh Terhadap ginjalnya Ya Baik Pak Pur Oke Bapak Pertanyaannya Jika obat tersebut Tidak diminum Bagaimana ya Jelas Itu obat Untuk mengendalikan tensi Oke Kalau obatnya Tidak diminum Otomatis tensinya Tidak terkendali Alias naik Nah itu Kalau nanti Ibu gak ada Keluhan apa-apa Tiba-tiba naiknya Tinggi 200 misalnya Nah itu bisa Berakibat fatal Bisa stroke Bisa serangan jantung Nah itu Yang saya tahu Yang sering ditakutkan pasien Adalah Kalau minum obat terus Takut ginjalnya Kena Nah Kalau dengan tingginya tensi Dan dia tidak minum obat Justru ginjalnya itu Akan lebih cepat kena Oh Gitu Iya Jadi Makanya tadi pengaruh terhadap ginjalnya Gitu Pak Pertanyaan Oke Kalau bapak itu Terus kemudian Terus kemudian Pak Harun Salim dokter Pak Harun Salim ini bergabung Dok ini apa yang harus saya perbaiki ya Tekanan 70 110 Dokter bisa melihat gak ini untuk catatan Disebutkan aja mbak Hasil pemeriksaan laboratorium Aku juga gak begitu jelas ini Ini sebabnya kecil Fotonya Fotonya ini ya Untuk apa namanya gula darah itu Berapa ini ya 159 ya dok Itu gula darah puasa ya Nilainya ya dok Terus kemudian Sebentar saya jawab satu persatu aja ya mbak Oke Gula darah puasa 159 Normalnya kadar gula darah puasa seseorang itu Kurang dari 126 Oke Jadi kalau bapak sudah berada di angka 156-an ini ya Itu berarti sudah ada rambu-rambu pak Perlu dilakukan check up rutin 159 ya dok Oh sorry Ya maaf 159 Itu sudah rambu-rambu Bapak harus cek rutin Dan juga pola hidup sehatnya diterapkan betul-betul Oke lanjut mbak Yang lanjut ini apa ya dok ya Asam urat itu urid asid Urid asid ya Oke Itu Berapa 48 ya dok 4,8 Oke Itu masih normal pak Kalau di angka 4,8 Terus kolesterol ya dok yang bawah ya Itu 183 183 Untuk kolesterol ini apabila dilakukan tanpa puasa Masih bagus Oke Terus hipertensi ya dok terakhir ya Itu dua Trigris rit Oh trigris rit Ini lemak yang jahat Oh 200 200 Nah itu harusnya kurang dari 200 Di 200 ya berarti sudah rambu-rambu Bapak harus Pola hidup sehat Olahraga Diet Dan juga cek teratur Oke Begitu Untuk Pak Harun Salim ya Karena tadi yang ditanyakan Apa ini dok yang harus diperbaiki gitu Oke Oke Pak Harun Salim Terima kasih Nanti kita akan kembali lagi Setelah kita simak dulu yang satu ini Dina Hmm Kita kan udah lama jalan bareng ya Hmm Kita ini apa sih Kita Cuma BFF Hah Best prank forever Iyalah Kayak Floridina Koko baru Si kelapa jeruk siap minum Yang selalu nemenin aku Floridina Koko Iya Sekarang Segernya jeruk Florida Bercampur sama segernya kelapa Nih Cobain dong Oke oke Bulir jeruk Florida ya Hmm Seger Tokobitsnya Bouncy BFF banget kan Bouncy Fresh And fun My best friend forever Wah Seger Floridina Koko Jeruk dan Koko Segernya air kelapa Yang full vitamin dan mineral Dimix real orange juice Dengan vitamin C Iya Hmm Ah Two in one tropical freshness Oke Gue juga BFF Hah Sama Floridina Koko Best friend forever Hahaha All the fun begins With Floridina Koko Baru Harga Rp 3.000 Dari Wings Food Di antara sekian banyak universitas Kenapa pilih Universitas Stikubang? Karena Universitas Stikubang Unisbang Sudah berhasil mencetak Lebih dari 35.000 Lulusan berkualitas Pilih program studi unggulan Yang dibutuhkan Dunia usaha Dunia industri Dan dunia kerja Di antaranya Prodi S1 Management S1 Akuntansi S1 Teknik Industri S1 Ilmu Hukum S1 Sastra Inggris S1 Teknik Informatika Dan S1 Sistem Informasi Ada juga program studi fokasi D3 Keuangan dan Perbankan D3 Manajemen Informatika Dan D3 Perhotelan Selain itu Ada Prodi S2 Management Dan Prodi Pendidikan Profesi Akuntansi Bagi kamu yang berprestasi Ikuti jalur program Beasiswa Presiden Atau prestasi terdepan Dari Unisbang Prestasi akademik maupun non-akademik Olahraga Seni Minat Dan bakat Jadi mulai masa depanmu Dari sini Kampus Kendeng Kendeng 5 Bedan Ngisor Sampangan Kampus Mugas Trilomba Juang No. 1 Semarang Klik pmb.unisbang.ac.id Untuk daftar dan registrasi Atau WA Admin 0821-3333-2256 Bincang Sehat Bersama Rumah Sakit Ken Saras Dokter Mega Masih bersama kita Dari Rumah Sakit Ken Saras Dan kita masih Dibincang Sehat Kawan Dan kita masih Berbicara terkait dengan Hipertensi Waktunya cepat banget ya dok Aduh Kayaknya satu jam itu Kok cepat sekali ya Padahal Masih banyak pertanyaan Yang belum disampaikan ini Pak Adli Nur Bergabung Dok Mau ikut tanya Kalau misalkan Untuk Hipertensi Kira-kira ada terapi Yang alami Tidak selain Maka obat-obatan Terima kasih Oke Pak Adli Terima kasih Silahkan dokter Baik Pak Untuk terapi Hipertensi sendiri Memang tahap pertama Yang diperlukan adalah Modalitas dari Gaya hidup Pemerintah sudah Mencanangkan Gerakan Cerdik Apa itu cerdik? C Cek kesehatan Secara berkala Bagi itu tensi Maupun yang lain Kemudian E Enyahkan asap rokok Oke Jelas Kemudian Cerdik R ya Mbak R R harus rajin Beraktifitas fisik Dalam hal ini Mungkin olahraga Dan gerak yang lain D D Diet yang sehat Dan seimbang Oke Oke Kemudian I Isirahat yang cukup Dan K Kelola stres Kelola stres Dan untuk Bapak tadi Kalau memang bertanya Mungkin apa yang bisa Mengurangi tensi Itu bisa dicoba Konsumsi seperti Seledri Timun Kemudian buah kiwi Oke Itu sama Apalagi saya lupa ya Buah kiwi lagi mahal dok Ya yang murah berarti semangka Semangka itu bisa Seledri yang mulai muda ya dong Iya Oke Oke gitu ya Pak Adli Nur ya Terus kemudian ada Pak Andi Setiawan Pagi dokter mega Tensi saya harian 110-70an Kemudian 120-80an Tanpa gejala Itu apakah normal ya Saya seorang pria Usianya 35 tahun Kerjanya malam Dari jam 5 sore 17 ya Sampai 23 Jam 11 malam Setiap hari Kemudian tidur Itu jam 12 malam Lebih Kadang-kadang Dan itu sudah dilakukan 15 tahun Oke Ya Baik untuk Pak Andi Untuk tensi Dengan ukuran yang Bapak Sudah tuliskan itu Itu sudah termasuk normal Pak Oh oke Cuman ini memang Yang saya harus ingatkan Adalah bahwa pola kerja malam Kemudian istirahatnya Larut malam Itu kalau memang Bapak sudah terbiasa Dan resiko pekerjaan ya Pak Itu ya sudah tidak apa-apa Dijalani Dijalani Dengan Mencegah Faktor-faktor yang lain Oke Seperti biasanya kan Kalau larut malam Biasanya sambil merokok ya Nah Nah itu rokoknya dikurang-kurangin Oke Terus kafeinnya Kafein dari kopi Itu bisa agak dikurang-kurangin Seperti itu Untuk menjaga Supaya badan tetap sehat Ya Oke Pak Yuli tolong didengarkan ya Soal ini ya Terima kasih loh dokter penjelasannya Terus kemudian dokter Cosing statement ya dok Sudah kerang dari 2 menit Ya Jadi kalau sekarang itu kan Untuk terkait dengan penyebaran virus covid Kan kita sudah masuk di tahap vaksinasi ya dok ya Betul Nah Dimana-mana ada sentra vaksinasi Walaupun memang pada awalnya sebelum vaksin Pasti ada screening Ya Nah tentunya untuk kawan-kawan penderita hipertensi dok Nah ini gimana dok Kalau misalnya hipertensi Terus kemudian juga Mau vaksin gitu Ya Kalau misalnya dengan Darahnya yang misalnya Eh apa Tensinya yang agak tinggi Nah itu gimana Ya Oke Untuk tensi sendiri Untuk vaksinasi itu Bukan melupakan suatu penghalang ya Oke Hanya saja memang ada batasan tensi Yang tidak boleh diberikan vaksin Apabila tensinya di atas 180 Oh Oke Nah itu bisa disiasati dengan cara Minum obat ratur Beberapa hari sebelum tensi Eh maaf Sebelum vaksin Dan juga Diet yang ketat Oke Supaya pada saat nanti mau vaksin Dites tensinya baik Dan bisa dilakukan vaksin Oke Yang jelas sebenarnya Hipertensi itu Tidak menghalangi vaksin Asalkan Tidak lebih dari 180 Oke Gitu ya Kawan-kawan semuanya Yang mungkin akan vaksin ya Tidak boleh lebih dari 180 Iya betul Oke Jadi kalau misalnya Pas tensinya masih segitu Berarti nunggu dulu ya dong Iya biasanya disuruh relax dulu Minum dulu Istirahat dulu Selama 15 sampai 30 menit Kemudian tensi ulang Oke Kalau tensi ulang ternyata kurang dari 180 Boleh langsung Tapi kalau tetap aja di atas Biasanya disuruh pulang dulu Oke Pulang dulu lah gitu Iya Berarti disuruh ini dulu ya Stabilkan dulu Distabilkan dulu ya Oke Nah kan Nah tuh Aku mau pamitan sama dokter Mega Malah ada yang nanya nih Oke Iya Kalau Wah kita sudah Closing ya Untuk Pak Pur Mohon maaf Nanti kalau misalnya dokter Mega Datang lagi Kita sambung lagi ya Untuk perbincangan kita Dok Terakhir yang kita ingin Sampai Ingin tanyakan Kalau hipertensi itu kan Tekanan darahnya tinggi Kira-kira Untuk bisa menormalkan gitu Nah itu Kiatnya seperti apa? Iya Untuk bisa Menormalkan kembali Yang pertama adalah Dengan berlaku cerdik tadi Apabila sudah tidak bisa Harus dibantu dengan obat Oke Iya Obat yang rutin Obat yang terus menerus Itu akan membantu Menstabilkan Tensi Karena tensi ini Sifatnya seumur hidup ya Oke Dia tidak akan sembuh Tetapi dia akan bisa dikendalikan Oke Oke Jadi masih Bisa lah ya Untuk bisa dikendalikan ya Walaupun memang tidak bisa disembuhkan Seumur hidup kata Dr. Mega Tapi masih bisa dikendalikan Kita masih bisa Mengontrol ya Jadi yang penting disini adalah Membangkitkan Kesadaran untuk cek Oke Nah itu dia Dan jangan lupa untuk cek Di rumah sakit Ken Saras Nanti ketemu Sama Dr. Mega Oke makasih ya Dr. Mega Sudah hadir disini Nanti kita sambung lagi Kapan-kapan ya dok ya Karena sebenarnya Kalau satu jam aja Itu kayaknya kurang ya dok ya Salam sehat ya Dr. Mega Salam sehat mbak Dan kawan itu tadi Perbincangan kita Bersama Dr. Mega Dari rumah sakit Ken Saras Kita berbincang tadi Mengenai Hipertensi Atau tekanan darah tinggi Semoga bermanfaat Untuk Anda semuanya Saya Tria Ardian Kita nanti akan kembali Di Kelana Kota Sampai nanti Bukan hatiku Tak cintakan Di dalam hatiku Aku cintakan